hai 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 guys ini adalah untuk hasil finalnya ya wish udah jadi ini was untuk hasil finalnya itu seperti ini kurang lebihnya ya Nah itu pakai seketikan make selepor and make kemudian belakang itu pakai standarnya knaput Lexi ini yang haramnya udah dimodif dan ini udah untuk hasil finalnya bagus banget Masroh bagus banget ini udah dicoba juga dan hasilnya itu lebih stabil daripada standarnya otomatis pakai dua sok jadi lebih stabil gitu Masroh kemudian bagian depannya pakai as 30 mili bukan 30 cm 30 mili ya menjadikan lebih rigid pastinya enggak apa namanya koyang-koyang untuk pasoknya ini seperti ini untuk pemasangan kabel remnya ini ini aku pakai kabel rem yang versi non-APS eh apa namanya n-mac tahun 2020 tahun 2022 ya itu ya non-APS jadi apa perbedaannya ABS dan non-APS kalau non-APS studenya itu di bagian depan itu lehernya itu enggak ada sambungan pipa kawatnya ya kalau yang non-APS itu enggak ada kalau yang ABS itu ada kurang lebih seperti itu jadi disini dari atas sebelah sini kiri sini itu enggak ada sambungan kawatnya kalau n-mac yang lama itu kan ada sambungan kawatnya itu yang dibuat ABS nah kalau ini yang karet semua untuk selang ataupun minyak remnya ini tuh yang karet semua dan ini lewat sini sebenarnya ini dari sini set lewat sasis belakang sini kemudian kebawah sini terus ngikutin kesini set nah tembusnya disini kebawah lewati selak daripada kenal potnya tuh ini 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 belum diikat nih tapi masih aman ini untuk kaliper penimbungnya mas bro mantap ini udah pakem udah dicoba juga cuman ini belum mah belum kampasnya belum rata jadi ini piringan bekas ini kampasnya baru jadi rata dan cembung eh rata dan cekung kurang lebih seperti itu ya dan ini untuk hasil finalnya ini udah dicoba juga buat otw ke Kroya kurang lebih sekitar berapa ya 80 km ya kurang lebih atau 60 km pola balik sih pola balik nih yang kemarin ada ubahan sedikit ini ini geser kedepan ini untuk bagian atasnya tuh bagian atasnya nih sini di gerente sobek geser ke belakang ini yang motif agak lucu itu di bagian depannya nih mas bro dengan apa ya tadi-tadinya ini nggak jembal seperti ini karena menggunakan boton otom and make otomatis ini harus menyesuaikan ulang ya ini menggunakan bus 3 cm untuk dudukan speedometernya ini sensor speedometer nah ini kan mencuat ini 3 cm tuh tuh 3 cm kalau untuk bus piringan cakramnya itu dianya itu sekitar 2 cm nih ini menggunakan bus roda daripada Jupiter ini juga tambahan ini bus kan kiri 2 cm sini 2 cm sini 2 cm sini kasih ring satu ini as rodanya pakai arm bit karena arm apa namanya as rodanya ada ini pakai as arm bit nah kurang lebih seperti ini jadi speedometernya udah nyala udah bisa jalan kalau udah jalan berarti error nanti bisa saja brepet ya kemarin juga aku udah coba itu tanpa speedometer brepet mokok dua kali ya kalau ini udah aman aman speedometernya udah jalan dan piringannya center Masro piringannya center jadi ketiga busnya ini dibubut lagi disesuaikan eh antara satu dengan yang lainnya itu dibikin pas begitu tadi ukur pakai eh sigmat ataupun jawa sorong yang tentunya menggunakan kepresisian yang akurat ya biar hasilnya itu piringannya itu lurus bus ataupun center enggak geol-geol pada saat-saat awal itu emang geol-geol ya karena belum dibubut untuk busnya aku rasa karena panjangnya sama otomatis dipasang aja eh hasilnya geol-geol alhasil dibubut lagi biar setara untuk ketiga busnya nanti biar center untuk piringannya dan ini udah center banget jos tadinya itu tidinya ini mau pakai apa namanya alumunium dural tapi harganya itu relatif mahal Masro mungkin bisa angka gisaran 500 ribuan atau 400 ribuan itu belum termasuk dengan okos bubutnya nah kalau bus ini karena satunya paling 10 ribuan ya ya harga yang sangat jomplang pastinya kalau menggunakan apa namanya dudukan alumunium dural itu mesti dibubut dibikin lingkaran gitu ya dibikin lingkaran jadi semacam kayak pipa buat bes ini tapi ini pakai bes aja ini udah kuat kok buat rem-rem nggak semplak dan aku percayakan kepada baut kuning nih yang model seperti ini aku kemarin itu coba pakai baut apa itu L itu menggelung nah ini aku coba pakai baut kuning dan ketahanannya jos nah ini untuk dudukan speedometernya standar kemudian untuk apa namanya nih buatnya itu asal pasang dulu yang penting manggap gitu yang penting kepasang dulu masalah nantinya bisa disesuaikan lagi untuk yang lain-lainnya itu tidak ada masalah yang serius ya nih kalau ini ditambahin plat aja di bagian sini kalau ini dikasih mur 14 1 biji terus yang agak nyeleneh itu di bagian sini masro papas total dah ini papas ya dekat-dekat dengan ini bautnya kemudian di bagian sini tuh dikasih cokan buat dudukan asoknya nih kalau mentok seperti ini nah daynya itu mapan nggak nanggor ke asoknya ya dibikin cokan berduanya kalau untuk dudukan apa namanya klaksonnya itu masih sama disini kemudian juga nggak nyangkut untuk apa namanya headlampnya ini masih jarak aman masro ini udah mentok ke kanan dan masih aman nggak nggak nyampluk untuk headlampnya cakep banget untuk rombakan yang satu ini ya jadi tergolong sukses ya untuk baik roda depan maupun roda belakang tuh sukses dan untuk ada minusnya juga sih bentuk bagian depan nih selebornya ini selebornya mepet banget jadi kalau udah tanah lihat ataupun lempung itu dianya itu bisa kasut bisa bunyi seduk 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 nah untuk mengantisipasinya ini kalau masro ganti ban itu yang lebih kecil aja misalnya itu ukurannya 275 ya kalau ini kan 300 bagian depannya kalau enggak salah itu 90 90 ya akan dikesilin lah biar selebor ini biar agak jauh dengan banyak dan kalau ini ban ukuran standarnya tapi udah gantian ini pakai King Lane nah ini biar enggak mepet banget sama selebor itu nanti kalau ganti ban itu yang lebih kecil aja masro yang lebih kecil depan belakang yang mepet hehehe diskan banget nih kalau lewat jalan berlumpur atau yang apa ya tanah-tanah lihat gitu masro ini kaliper bagian kiri menggunakan n-mac n-mac yang tapung gini modelnya sebelah kanan tidak ada rubahan tetap pakai yang lama untuk CVT nya belum diservis lagi masih buruk Oh ya update-an terbaru untuk Super Joss ini ya Super Joss ini ternyata softbackernya keras banget ya alih-alih aku memesan apa namanya softbacker baru lagi yaitu punya X-ray dua buah karena kalau punya X-ray itu dianya itu empuk masro ininya lebih rengkat lagi kalau ini si pernya udah empuk cuman pistonya itu yang nggak bisa diajak kompromi yaitu pistonya agak gede jadi keras untuk redamannya dan itu menyebabkan karakter shockbackernya itu jadi keras kalau pirnya itu udah bisa dipuntir-puntir gini bahkan untuk ketika motor ini di ajak berdiri itu dianya itu udah kerja untuk persoknya nah seperti ini kurang lebihnya set tuh hantu udah gerak-gerak udah gerak-gerak sendiri nih jadi si pernya itu udah kembang kebis udah kategori soft lah cuman karakter daripada pistonya ini yang itu keras masro alihnya redamannya itu banget yo kalau redamannya banget itu kan otomatis karakternya keras dan memang ini untuk daytona super jossi yang apa heavy duty jadi untuk beban berat ya mungkin buat masro yang berat badannya itu 100 kg lebih bisa menggunakan produk ini ya super jossi daytona itu pas banget biar motor sobat itu enggak cepat kandas-kandas bisa menggunakan super jossi daytona mungkin buat masro yang berat badannya 100 kg nanti istrinya 100 kg lagi kan udah 200 kg ya itu pas banget pakai yang super jossi kayak gini kalau pakai apa namanya shock standarnya udah pasti amblas kandas masbro dan untuk projek kali ini valid masro udah jossi 100% udah enggak ada kekeliruan di bagian memasangkan shock packernya sempet tadi malam aku apa ya berunding katanya agak mereng sedikit enggak ternyata emang garis ini garis asisnya ini eh bukan garis asis garis ini bawah ini apa namanya buat ukuran tanah kanan kiri dan kiri emang berbeda ini jadi yang garis sebelah sini ini selebornya dan bagian bawahnya itu ada kayak garis nah garis ini itu ada agak ke belakang dan garis ini agak ke depan tahkira semalam itu lurus gitu jadi ada yang salah eh ternyata enggak dalam pengukuran ataupun pemasangan itu tidak ada yang salah dan udah valid banget tinggal nanti paling penyesian di shock packernya aja kalau keras itu pakai shock packernya apa gitu ya ini juga masih dalam tahapan uji coba nanti ini paling yang dilepas pakai yang S red aja coba nanti mungkin lebih bagus karena kalau yang S red itu kan terlalu terlalu banget satu ya kalau ini pakai satu aja masih keras Masro apalagi dua-duanya ya yowes perjumpaan kali ini kurasa segitu aja Masro thank you banget yang udah nyimak ya proyek ini dari awal hingga akhir video tentang pemasangan arm and make tahun 2020 tahun 2022 dan juga pemasangan segitiga nyimak depan berserta perangkatnya seperti bus bus apa namanya cakram bus sensor speedometer kemudian pemasangan segitiganya pemasangan shocknya ya thank you buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waw 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 angka kisaran 10 sentian ya ini super soft real soft tapi masih agak keras karena dari karakter pernya nah ini tuh travelnya sampai ujung sini Masro tuh nih sil depunya bisa menyapu sampai dekat dengan segitiganya enggak ada masalah untuk selepor and make ini dipasang di eleksi nggak membentur apapun ya tetap aman aman jaya bos oke wassalamualaikum warahmatullahi waw 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 w selamat menikmati